Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sore mati, Pak Rektor Punhan, Pak Oktavian, Ibu Pak Malis Nari, Bapak Kepala Lan RI, sahabat saya, Pak Aceh, dan seluruh peserta webinar sekalian yang berbagi. Pertama, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi narasumber tentang experience-based knowledge dalam mitigasi bencana di tanah air kita. Saya, Jin, Bu Rahma, langsung saja ya. Saya dikasih berapa menit, Bu Rahma? 30 menit, Pak. Tapi seolah-olah juga tidak apa-apa, Pak. Saya ini kalau tidak dibatasi waktunya bisa sampai suhu nanti. Siap, Bapak. Kamus berjalannya mitigasi bencana ya, Bapak? Para peserta webinar sekalian, mungkin suasananya saya buat tidak terlalu kaku ya. Sehingga apa yang menjadi pengalaman saya selama ini dalam melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan mitigasi, ini bisa dipahami ya. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa Indonesia ini adalah negara dengan risiko ancaman yang sangat tinggi. Nah, selama lima tahun terakhir, kita lihat data di sini, itu luar biasa ya. Korban jiwa akibat bencana, dari berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, karutlah kekeringan, banjir-banjir bandang, tanah longsor, luar biasa. Sejumlah pihak mengatakan Indonesia itu adalah supermarket bencana, tetapi ada juga yang mengatakan kita adalah laboratorium bencana. Dan memang tidak bisa kita hindari, World Bank juga sudah menyampaikan sebuah pernyataan, Indonesia menjadi salah satu dari 35 negara dengan risiko ancaman bencana tertinggi di dunia. Suka, tidak suka, senang, tidak senang, kita berada di wilayah yang punya risiko. Walaupun kita punya risiko, tetapi kita juga diuntungkan dengan keindahan alam yang luar biasa, kita punya biodiversity yang sangat menakjubkan. Mungkin ini adalah keseimbangan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di satu sisi ada risiko bencana yang sangat tinggi, tetapi di sisi lain keindahan alam kita pun sangat luar biasa. Kemudian Bapak Presiden itu sering sekali menyampaikan pesan tentang upaya pencegahan dalam menghadapi bencana. Jangan sampai terlambat, kira-kira demikian. Dalam hal ini, para peserta webinar sekalian, saya mencoba untuk membuat sebuah gambaran agar kita mudah memahami apa risiko bencana, apa jenis bencana, supaya kita semua paham bagaimana kita mengklasifikasikan atau membuat kluster-kluster ini agar kita bisa lebih mudah memahaminya. Nah, kluster yang pertama adalah ancaman geologi dan vulkanologi. Tusan Gunung Apti, Gunpa Bumi, Tsunami, Likifaksi. Ini kita jadikan satu kluster sendiri. Kemudian yang kedua adalah ancaman hidrometeorologi kering. Itu karutlah, kekeringan, yang kemarau panjang, yang pada periode tertentu selalu berulang. Kemudian yang ketiga yaitu kluster hidrometeorologi basah. Nah, ini banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, cuaca ekstrim, saiklon tropis, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ancaman bencana non-alam yang berupa limbah, land subsiden. Pandemi seperti sekarang ini yang kita hadapi itu masuk karakteristik bencana non-alam. Dan satu lagi yaitu gagal teknologi. Oleh karenanya, sebagai sebuah bangsa, kita harus selalu mengumandangkan. Karena kita hidup di wilayah yang punya risiko yang tinggi, maka kenali ancamannya, siapkan strateginya, ketahui masalahnya, carikan solusinya. Nah, kalau ini bisa kita pahami, insya Allah kita bisa mampu mengurangi risiko. Kemudian ancaman yang berupa geologi dan vulkanologi ini, kita punya 500 gunung berapi. Bayangkan coba. 500 gunung berapi. Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah gunung api terbanyak di dunia. Nah, kemudian tiga letusan gunung api yang merupakan terbesar di dunia itu berasal atau ada di negara kita atau di wilayah nasional kita. Mulai dari gunung api Purba dan Otoba, gunung api Tambora, dan gunung api Krakatau. Nah, oleh karenanya daerah-daerah yang memiliki risiko terhadap gunung api ini, baik di sepanjang pegunungan tengah di wilayah Sumatera, kemudian di Pulau Jawa, di Sulawesi, sampai ke bagian timur, yaitu di Maluku dan Maluku Utara. Maka, upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak harus memahami tentang tahapan-tahapan. Mulai dari kondisi normal, waspada, siaga, dan awas. Nah, kita sudah melihat beberapa kabupaten, kota, dan sampai ke tingkat desa yang mampu menyusun strategi dalam mitigasi menghadapi ancaman gunung api ini sudah sangat baik. Seperti halnya di Gunung Merapi, di Jogja, dan Jawa Tengah. Kemudian juga Gunung Agung di Bali. Nah, kita berharap setiap desa memiliki sebuah SOP. Kalau sudah ada tanda-tanda, tremor, dan sudah ada pemberitahuan oleh PVMBG, jangan lagi ada yang anggap enteng. Maka harus segera dilakukan evakuasi. Pengalaman kita sebelumnya, tidak sedikit warga negara kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita sayangi, masih bertahan di lokasi yang punya risiko tinggi. Apa yang terjadi? Begitu awan panas luar, nggak ada lagi yang bisa menahannya. Hangus semuanya. Nah, ini nggak bisa dilawan. Jadi kalau sudah ada peringatan, harus taat. Oleh karena pengetahuan dan sosialisasi tentang risiko ini harus setiap saat disampaikan. Supaya tidak ada lagi yang menentang. Begitu ada kebijakan dari pemerintah lewat tokoh-tokoh yang ada, termasuk juga para pakar-pakar di bidang gunung api, harus mentah hatinya. Kemudian kita memiliki hampir 300 patahan. Mulai dari Aceh sampai ke wilayah Indonesia bagian timur. Nah, patahan-patahan ini harusnya sudah harus dipetakan dengan baik. karena tim dari Badan Geologi, dari BMKG, dari macam-macam, sudah memberikan satu guidance, sudah memberikan arahan. Seperti halnya di wilayah sekitar Jakarta saja. Itu ada begitu banyak patahan. Patahan Garcela, patahan Cimandiri, dan sebagainya. Nah, akibat adanya patahan yang jumlahnya mencapai ratusan ini, maka daerah-daerah yang padat penduduk dan pemukiman yang relatif padat, ini harus dilakukan berbagai langkah mitigasi, sosialisasi. Kalau ini tidak dilakukan, kelak di kemudian hari, kita akan nyesal. Nah, kemudian sebagai informasi bahwa Jakarta sendiri adalah daerah yang relatif tidak aman. Kenapa demikian? Pernah terjadi gempa pada tahun 1699, 1780, 1834. Pernah terjadi. Apakah akan terjadi lagi? Sangat mungkin. Mari kita lihat data-data berikutnya. bahwa di wilayah Aceh, gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 yang lalu. Ternyata itu bukanlah yang pertama telah terjadi berulang kali gempa dan tsunami di Aceh. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Universitas Syakwala dengan sejumlah pakar dari darang maupun luar negeri. Artinya apa? Ia akan datang, kemungkinan akan turang lagi. Dari mana diketahui? Dari hasil sedimen yang ditemukan di Gua Eklenti di Kecamatan Lung, Aceh Besar. Nah, demikian juga di Palu. Profesor Katili pernah mengatakan, jangan jadikan Palu ibu kota provinsi karena nanti akan gempa dan tsunami. Dan ternyata benar. Jadi pakar-pakar kita ini luar biasa. Sudah bisa memprediksi. Termasuk yang di Maluku. Terjadi gempa dan tsunami, ulang kali. Nah, gempa dan tsunami. Terutama gempa. Yang membunuh itu bukanlah gempanya. Ada daerah yang terjadi gempa, tidak ada pemukiman di sana, tidak ada penduduk di situ, tidak ada korban jiwa. Kita hanya menyebutkan kejadian alam, peristiwa alam. Jadi yang membunuh itu bukanlah gempanya, tetapi bangunan yang tidak kokoh. Bangunan yang konstruksinya tidak kuat. Dan ini bisa kita lihat. Di NTB, kemudian di Palu sendiri. Banyak sekali justru bangunan-bangunan milik pemerintah yang ambruk. Sekolahan, kemudian puskesmas, termasuk juga di Sumatera Barat pada tahun 2009 yang lalu. Begitu banyak bangunan pemerintah yang ambruk. Namanya ambruk. Oleh karenanya, ke depan, daerah-daerah yang punya risiko gempa ini harus betul-betul menyiapkan konstruksi yang lebih baik lagi. Kemudian, kalau sudah terlanjur dibangun, belum optimal, maka perlu ada evaluasi. Sehingga konstruksinya diperkuat. Masalah gempa dan tsunami yang berulang bukan hanya di tanah air kita. Contoh seperti di Jepang. Peristiwa gempa yang terjadi di Sendai pada tahun 2011 yang lalu ternyata sudah pernah terjadi sebelumnya, tahun 1933. Kemudian pemerintah Jepang membangun sebuah sea wall dengan nilai mencapai lebih dari 100 triliun rupiah kalau dikuruskan rupiah. Tapi apa yang terjadi? Ternyata bangunan, ciptaan manusia itu tidak kuat menghadapi kekuatan alam. Akhirnya hancur juga, roboh juga. Oleh karenanya ke depan, kita harus mampu memberikan sebuah kombinasi antara pembangunan infrastruktur buatan manusia dengan infrastruktur buatan alam. Ini terbukti seperti yang kita saksikan di Selat Sunda. Ketika tsunami terjadi, banyak yang selamat karena ada vegetasi. Di negara kita, Bapak-Ibu sekalian, ada begitu banyak jenis vegetasi, jenis tanaman, yang kiranya kelak di kemudian hari bisa membantu mengurangi risiko. Hari ini, kita semua, saya berharap Bapak-Ibu yang hadir di hadapan saya hari ini, mau melakukan sedikit upaya dengan cara belajar bagaimana membuat bibit tanaman, menanamnya, dan merawatnya. Untuk siapa? Untuk generasi kita yang akan datang. Karena sekali lagi, gempa, tsunami adalah peristiwa yang berulang. Pasti akan terjadi. Hanya tidak ada yang tahu kapan waktunya. Kalau kita bisa membangun metode, sistem untuk menyelamatkan generasi kita, maka untuk jangka waktu puluhan dan ratusan tahun yang akan datang, akan banyak sekali warga negara kita yang bisa diselamatkan. Seperti halnya di Aceh. Mereka yang tinggal di pesisir pantai, hampir semuanya menjadi korban, meninggal dunia. Ribuan orang, ratusan ribu orang meninggal. Tetapi kalau kita dari sekarang sudah tahu daerah-daerah yang nantinya akan terjadi gempa dan tsunami, kita menanam pohon, merawatnya, maka insya Allah korbannya akan semakin berkurang. Nah jenis vegetasi apa? Banyak sekali. Ada pohon cemara udang, ada pohon pule, ada pohon palaka. Kita punya vegetasi luar biasa. Ini pohon palaka saya temukan di Ambon. Ini dikelilingi oleh 30 orang. Enggak ada pohon seperti ini di Jepang atau di Korea. Adanya di tanah air kita. Dan ini pohon bisa kita temukan di banyak daerah di Indonesia. Demikian juga pule. Ini saksi sejarah. Puluhan kali berkali-kali gempa dan tsunami di wilayah Maluku, pohon ini mungkin menjadi salah satu saksi kunci. Masih bertahan sampai hari ini. Demikian juga mangrove. Kita memiliki begitu banyak mangrove. Tapi apa yang terjadi? apa yang terjadi? Banyak sekali mangrove yang dirusak, ditebang, dibiarkan. Oleh karenanya Bapak Presiden kemarin nanam mangrove di wilayah Riau sekalian mengajak kita semua untuk mau menanam dan merawat mangrove. Kemudian juga hal lain yang perlu menjadi atensi kita. Tidak semua daerah itu memiliki teknologi untuk bisa mengetahui akan adanya gempa dan tsunami. Terutama gempa. Nah untuk gempa sebaiknya memang ada tradisi atau karifan lokal yang dibangun. Contoh misalnya. Sebelum tidur taruh itu kaleng di dekat apa namanya di kamar. Ketika nanti ada gempa kalengnya itu ya biasanya kalau gempanya agak besar gitu kalengnya pasti jatuh. Nah ini kan pertanda alarm. jadi tidak semuanya harus dibangun dengan teknologi karena biaya untuk membangun sistem ini sangat besar. Demikian juga di wilayah-wilayah yang punya risiko. Adanya gempa dan tsunami. Tidak perlu harus menunggu alarm. Maka ketika gempa dirasakan kuat lebih dari 20 detik jangan ada pilihan lain. Segera mengambil langkah-langkah untuk evakuasi. Jadi ini semua dibangun berdasarkan karifan lokal di tempat masing-masing. Dan setiap kita harus punya kontribusi untuk menyampaikan hal-hal yang positif bagi mitigasi. Kemudian klaster yang berikutnya adalah kebakaran hutan dan lahan. Bapak-Ibu sekalian saya garisbawahi di sini bahwa kebakaran hutan dan lahan itu 99 persen itu diakibatkan oleh perilaku manusia. Lantas 80 persen setelah terbakar lahannya jadi kebun. Dan ini terjadi setiap tahun terutama pada musim kemarau yang panjang. Indonesia pernah mendapatkan catatan negatif dari banyak pakar-pakar di bidang perubahan iklim. Karena pada tahun 2015 yang lalu terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah nasional kita yang mana emisi yang dihasilkan akibat kebakaran gambut terutama itu melampaui kebakaran atau melampaui emisi yang dihasilkan oleh banyak negara di dunia. Dan kerugian ekonominya mencapai 16,1 miliar USD. Begitu dasarnya melampaui kerugian ekonomi akibat gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh. Jadi gambut ini kalau kita tidak rawat kita biarkan dan mengakibatkan kebakaran maka polutan yang dihasilkan itu sangat dasyat. Karena gambut di negara kita itu kedalamannya banyak yang lebih dari 7 meter. Bahkan ada yang mencapai 30 meter. Nah ini kita pahami bagaimana kita ke depan harus mampu menjaga kodrat gambut ini basah, berair, dan rawa. Karena kalau sudah terbakar maka kerugian yang kita derita sangat tinggi. Biaya untuk memandamkan gambut ini sangat besar sekali. Oleh karena perubahan perilaku termasuk juga korporasi kita ingatkan terus untuk menjaga kawasan-kawasan hutan mereka terutama perkebunan jangan coba-coba bermain dengan api di wilayah gambut pada saat musim kemarau. Begitu terbakar maka sulit sekali pemadamannya. Kemudian juga setiap tahun Bapak Presiden mengingatkan tentang bagaimana mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Upaya pencegahan oleh karenanya pelibatan masyarakat dalam program ini menjadi program prioritas dan alhamdulillah semakin bertambahnya waktu semakin baik kerjasama antar kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah dan unsur-unsur masyarakat yang peduli terhadap masalah gambut ini. Kemudian ada beberapa jenis vegetasi di wilayah gambut yang punya kemampuan untuk mencegah. Ada pohon laban ini pohon laban saya dapat dari pernyatanya Ibu Mega Presiden RI kelima ketika tahun 2019 yang lalu sering terjadi kebakaran hutan dan saya mencoba mencari pohon laban ini ketemu dan pohon laban ini memiliki karakteristik tahan terhadap temperatur yang tinggi. Jadi kalau kita mau menanam jenis pohon atau vegetasi tertentu di wilayah-wilayah yang risiko tinggi kebakaran tanah lahan mungkin akan berkurang. Kemudian juga ada pohon mimba. Pohon mimba ini jenis tanaman yang sangat banyak kita temukan di NTT dan juga NTB. Pohon mimba ini yang dikirim oleh Bung Karno ke Padang Arafah. Jadi luar biasa sebenarnya wilayah nasional kita memiliki begitu banyak vegetasi yang mampu beradaptasi dengan lingkungan. Oleh karenanya sekali lagi kita harus belajar lebih banyak bagaimana mengetahui jenis-jenis vegetasi untuk mitigasi. kemudian selanjutnya saya menekankan di sini tentang hidrometeorologi basah banjir-banjir bandang tanah longsor dan ini setiap tahun menemukan korban yang begitu besar. Salah satu dampak yang terjadi karena alih fungsi lahan di bagian hulu. Ini di banyak daerah terjadi karena tambang ilegal ilegal mining ilegal logging kemudian mengalihkan kawasan hutan untuk pertanian tanam jagung menanam jenis tanaman semusim di satu sisi memberikan keuntungan ekonomi tapi setelah sekian tahun dapat menemukan bencana. Akhirnya keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat dari hasil pertanian jadi sia-sia karena tidak sedikit yang terdampak banjir-banjir bandang tanah longsor bahkan mengakibatkan korban jiwa bagi masyarakat di sekitarnya. Dan ini semua PR kita ini Pak Ate tahu persis Bapak Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI bagaimana daerah-daerah terutama di Jawa Barat di kampungnya Pak Ate sendiri begitu banyak alih fungsi lahan saat ini. Dan kalau kita biarkan tinggal nunggu waktu nanti terjadi lagi longsor korban jiwa dan kita tidak berharap hal seperti ini akan teruang kembali oleh karenanya ini pun kita perlu lakukan dengan menanam jenis tanaman seperti vetiver akar wangi dan ini sudah dibuktikan di banyak negara di Vietnam di India bahwa vetiver atau akar wangi ini mampu mengurangi risiko tanah longsor kemudian juga bagaimana kita menghadapi ancaman hidrometeorologi mengingatkan pada awal 2020 yang lalu kita sudah sampaikan kepada beberapa pimpinan di daerah bahwa akan ada curah hujan yang tinggi kalau ini tidak diantisipasi dan baik maka yang terjadi masyarakat yang ada di bantaran sungai ini dengan mudah akan terbawa air bah korban diwa akan sangat besar oleh karenanya informasi BMKG harus menjadi referensi bagi para pimpinan di daerah sampai ke tingkat RT dan RW tidak ada pilihan lain begitu durasi hujan tinggi di hulu jangan tunggu apa namanya komando lebih lanjut jangan tunggu air bah itu datang maka harus segera evakuasi sementara nah biasanya masyarakat itu tidak mau dievakuasi karena takut harta bendanya itu hilang dicuri nah ini pun perlu ada sebuah kesepakatan anak muda diorganisir untuk menjadi tim pengamanan kalau tidak ya mohon maaf seperti yang terjadi pada awal 2020 yang lalu di DKI lebih dari 60 orang meninggal dunia di sepanjang Sungai Ciliwung karena apa karena banyak yang bertahan di rumah yang mereka keberatan untuk dievakuasi kemudian ada tidak apa tidak sedikit juga daerah-daerah yang punya pengalaman yang positif karena apa figur-figur pemimpin di tingkat lokal ini contoh seorang ketua RT di NTT ya memaksakan warganya untuk evakuasi setelah mereka dievakuasi ada yang mau nekat kembali dilarang oleh ketua RT setelah dilarang hanya hitungan menit tiba-tiba airbah datang bisa dibayangkan kalau seorang ketua RT tidak memiliki komitmen memberikan perlindungan pada warganya jadi sekali lagi di tingkat tapak kita butuh figur-figur yang punya kepemimpinan yang kuat untuk menghindari adanya korban jiwa ada lagi pengalaman ya kebutuhan saya sebagai pangdam di wilayah Siliwangi Jawa Barat memperbaiki sungai Citarum yang sudah sangat rusak ya sungai Citarum dikatakan sebagai atau dinobatkan sebagai sungai terkotor di dunia Alhamdulillah hari ini sudah banyak sekali kemajuan ya bahkan kemarin beberapa hari yang lalu Bapak LBP Pak Menko Marves berkunjung ke Bandung mendapatkan penjelasan dari Gubernur Jawa Barat status dari sungai Citarum sudah terkemar ringan padahal sebelumnya ini bukti ya sungai Citarum sungai terkotor di dunia limbah industri limbah rumah tangga bahkan limbah medis yang bertuliskan kantong darah HIV AIDS saya juga menemukan potongan potongan tubuh manusia bekas operasi jadi mengerikan sekali lagi mengerikan tetapi ini bisa kita atasi dengan cara kolaborasi tidak bisa pemerintah sendirian harus kerjasama dan terbukti di Jawa Barat dalam penanganan Citarum kerjasama pentahelix pemerintah akademisi dunia usaha komunitas dan juga media punya peran yang luar biasa nah kalau pola seperti ini diterapkan di seluruh wilayah sungai-sungai yang lainnya saya yakin akan bisa mencapai hasil yang baik karena banyak sekali sungai-sungai kita di Indonesia ini yang sudah mengalami tercemar berat dan ini buktinya ikan-ikan sudah hidup kembali kemudian anak-anak sudah bisa bermain di wilayah Citarum Citarum sebagai sungai legendaris Citarum Tarum itu tarum nama pohon pohonnya sudah tidak ada lagi habis pohonnya ditebangi kita kembalikan pohon tarum ini di beberapa wilayah artinya kalau kita mau berbuat tidak ada kata-kata tidak mungkin tidak ada kata-kata tidak bisa kemudian berikutnya lagi saya ingatkan tentang masalah land subsiden ini kota besar dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden sudah mengatakan Indonesia Jakarta bisa tenggelam dan memang kalau kita lihat penurunan permukaan tanah itu luar biasa oleh karenanya kita harus bekerja keras bagaimana jangan ada lagi pengambilan air tanah yang berlebihan nah supaya tidak terjadi pengambilan air tanah yang berlebihan maka seluruh sungai yang ada di seluruh kota besar harus pulih harus bagus kualitas airnya sehingga orang atau industri tidak lagi memanfaatkan air tanah untuk kebutuhan sehari-hari tetapi bisa mendapatkan pasokan dari air-air yang dikelola oleh PDIM bukan hanya Jakarta Tokyo juga demikian jadi banyak kota besar di dunia mengalami penurunan permukaan tanah kemudian penutup kita masih menghadapi pandemi COVID-19 ini bagian daripada bencana non-alam tidak ada lapisan lain semuanya harus patuh kepada kebijakan pemerintah untuk prokes protokol kesehatan pakai masker jaga jarak cuci tangan ditambah vaksin mengawinkan vaksin dan prokes ini adalah salah satu solusi yang terbaik menghadapi pandemi tidak ada lagi pilihan lain kalau ini bisa kita lakukan dengan sungguh-sungguh ikhlas saya yakin bangsa kita tetap akan menjadi bangsa yang mampu mengatasi COVID-19 tidak akan berlalu kita tidak tahu COVID-19 akan sampai kapan tetapi ketika kita bisa mengawinkan program vaksinasi dengan prokes maka prokes apa namanya COVID-19 mungkin tetap ada di tengah masyarakat tetapi ketahanan bangsa kita di bidang kesehatan itu tetap tangguh demikian sekali lagi selamat kepada bangsa Indonesia yang hari ini kerja keras kita semua lewat kepemimpinan Presiden Jokowi telah berhasil menurunkan kasus COVID-19 di tanah air dengan persentase sudah lebih kurang dari 1% ini perlu kita jaga keberhasilan ini bersama-sama dengan taat pada protokol kesehatan dan mau mengikuti program vaksinasi demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati